Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Tuh Terima kasih Terima kasih sambil kita bisa ketemu di sini, itu awal pembangunan ya Pak ya, penggalian fondasi itu, mereka lakukan di malam hari itu. Karena mungkin mereka nggak bisa keluar ke jalan ya, tanah-tanahnya, itu terlalu siang mengganggu. Itu awalnya sih saya nggak peduli ya Pak ya, dengan menengah-menengah atau galian mereka, karena saya pikir itu hak mereka. Tapi kenyataannya, saya itu terganggu jam istirahat tidur saya, karena tembok rumah saya itu persis di sebelah bangunan itu, lokasi. Jadi, udah berapa hari saya nggak bisa tidur. Itu di Loro Semana? Saya di Pemang Utara Sembilan depannya, di RT2, RW5. Itu benar-benar saya udah nggak bisa tidur, udah nggak tahan, udah kepala saya sakit, saya paginya harus jagam. Di toko saya akhirnya 3 jam 2, saya tutup, karena saya nggak sanggup, karena belum terbiasa, saya bergadang. Pernah satu malam, saya datang sendiri ke lokasi. Karena itu suara-raungan truk yang bikin saya marah, akhirnya saya usir semua. Sudah, mereka nggak bekerja dalam beberapa hari. Beberapa hari kemudian, terjadi lagi. Saya sambil lagi Pak, tengah malam saya sendirian, saya ngamuk-ngamuk di lapangan. Saya ketengah-tengah lokasi itu, sampai akhirnya mereka berhenti ada mediasi. Mediasi nggak ada hasil, karena yang kita temui itu bukan yang berkomenten mengambil keputusan. Tapi, kita selalu ketemu orang yang sama, yang bagian bawahnya. Ya mungkin kalau proyek selesai nggak sama. Sampai akhirnya beberapa kali mediasi, yang dia bilang, seolah-olah warga ini menuntut dan turunki uang. Yang, apa namanya, kalau kita warga udah dikasih uang, selesai gitu. Mereka bisa berjalan. Nah, ini pembangunan ini sampai sekarang berjalan 24 jam. Dia bilang, kalau warga nggak mau, seperti ada pengalaman mereka, kalau nggak salah di Setia Budi itu, warga ada satu warga yang menuntut ke sana sini, sana sini, minta dukungan. Sampai akhirnya pembangunan selesai, dia nggak dapat apa-apa. Kan seolah-olah kami, warga, sekitar, menuntut dan turunki. Memang dari awal saya bilang, awal mediasi, saya tidak akan menyentuh uang satu cent pun. Kau pindahin saya, pindahin saya. Saya udah sedia kok, mau nama gitu kan. Kalau nggak, Bapak mau mocor kapan? Mau gali kapan? Silahkan pindahin saya ke hotel. Saya siap, capek, ulang balik. Saya bilang, saya nggak perlu breakfast. Saya cuma butuh istirahat. Sampai terus, kita dipertemukan di kecamatan. Mereka mengakui belum sidang amdal. Waktu itu Desember. Januari, dia bilang, dia akan sidang amdal. Saya nggak tahu sidang amdal itu sudah selesai sebelum. Yang pasti, mereka mengakui sendiri bahwa amdal itu belum ada. Nah, itu pembangunannya yang jadi masalah buat kami adalah 24 jamnya itu letak, yang saya nggak sanggup. Dua malam ini, mereka malam memang nggak ngacor. Tapi jam tidur saya udah berantakan. Jadi tetap aja, saya tidur jam 1, jam 3 saya bangun. Jam setengah 6 saya harus bangun, siap-siap untuk bekerja. Nah, ini waktu saya. Waktu saya itu nggak bisa dibeli dengan uang, Pak. Memang tetap kami warga menulis nominal. Karena mereka meminta kita menulis nominal. Karena kalau saya berhitungkan uang kontrakan, sepertinya 2 tahun nggak cukup masih untuk bayar kontrakan. Karena saya butuh 3 kamar. Bukan 1 kamar. Kalau kamar 1, saya bisa kos. Ini saya butuh 3 kamar. Kalau untuk yang menulis nominal. Kebetulan itu saya yang membuat surat. Karena memang dari awal sidang, dari awal pertemuan dengan main resident. Mereka katakan, ini kita pertemuan secara keluargaan. Kita mau memfasilitasi komplain warga. Kita mau memfasilitasi nanti apabila rumah warga terjadi apa-apa. Karena kebetulan rumah saya, rumah orang tua saya itu persis bersebelahan, Pak. Persis. Dan itu hanya berjarak sekitar 1 atau 2 meter dari galian yang sangat dalam. Karena memang dia untuk persis di sebelah saya itu di rumah itu direncanakan untuk lahan parkir. Yang putaran parkir itu, Pak. Jadi kan dia harus menggali sangat dalam. Karena lahan parkirnya dikira-kira mungkin sementingnya sekitar 10 lantai. Nah, itu hanya berjarak 2 meter, Pak. Nah, ini saya katakan kenapa kami berani menulis nominal. Kata kami itu hanya, menurut kami di surat itu, nominal itu adalah hanya jalan keakhir. Mereka sendiri yang minta, silakan Pak, tulis aja nominalnya berapa. Karena saat itu sebenarnya, kalau dibaca secara keseluruhan, surat itu merupakan kronologis apa yang kami alami selama pembangunan yang resident. Bahkan sebelum pembangunan itu dapat persetujuan, dapat izin. Atau jauh sebelum pembangunan itu sidang anda, Pak. Nipo yang siapa sih? Nipo. Nipo. Sekarang sudah ada papan segelnya, Pak. Tapi tetap proyek berjalan 24 jam. Papan segel itu tidak ditaruh di atas, tapi di bawah. Ini P2. Jadi, kemarin warna dari tingkat situ. Kalau saya tidur, posisi saya tidak di dari selawai, Pak. Ini memang datang dari selawai, nggak mau ngasih diri. Sekarang itu, Pak. Sekarang kemarin kesitusi, Pak. Kontraktornya pun nggak ada kesitusi. Iya, memang sih. Tidak bisa ditemui yang di atas. Bukan, maksud saya gini, Pak. Maksud saya kan warna melaporkan masih jalan. Kan dia tetangga, pasti dia tahu, Pak. Maksud saya, Pak. Bisa kirim orang. Peraturan pergub itu kan jelas. Sampai jam 9 malam kerja. Maksimal. Kalau mau di atas jam 9 malam, harus ada persetujuan warga. Ini warga sudah jelas, sudah setuju. Jadi saya sudah bilang, alasan apapun, ya harus dipatuhi dong pergub. Kalau kita udah segel, kan saya sudah bilang, kalau kita udah kasih papan segel nggak mampu tindak mereka, lewet yang kasih papan segel, Pak. Bapak cat putih aja kasih bandera putih, bilang kita nyerah, gitu loh. Kalau lebih jelas, di segel, merah gitu kan. Papan merah, terus kita nggak mampu tindak mereka. Itu lebih baik kita kirim bandera putih. Kasih tahu kita nyerah deh. Tara sama kamu, gitu loh. Dia pakai papan merah gitu loh. Agak lucu. Nah ini perlu. Kalau dia bantu, kita stop lah. Total stop. Kalau dia mau pinjam 9 malam. Itu kan melejikan kita. Tepung saja. Selain itu udah jelas, kalau kasus ini udah ada ketelaluan ya. Bukan soal uang ini sebetulnya. Ma'an Ujir, Pak. Mungkin saya sudah salah. Saya kembali ke situ. Saya cek semua, saya panggil. Ponernya, pembawa uang kita. Di sana tidak ada kegiatan sama sekali. Kita tanya kegiatan dulu. Kemudian. Terus saya minta. Kalau masih ada kegiatan, kami sedang mati. Memang dia bilang sudah tidak ada kegiatan. Karena kami sudah ada kegiatan. Ada kegiatan terus. Ada kegiatan terus. Saya akan cek lagi di sana. Masih lakukan. Masih ada apa kegiatan? Saya pastikan masih ada. Karena kalau rumah saya benar-benar persis di tempat kegiatan. Bahkan kalau saya tidur posisi umur saya yang tidak lebih dari 10 meter dari tiang. Kira-kira kegiatan apa, Bu? Ya. Yang pasti ngecor. Dua malam ini memang tidak. Yang dia takatkan ke pihak Bapak. Bahwa mereka sudah tidak ada kegiatan berapa lama yang lalu, Pak. Saya juga tidak tahu, kan. Yang pasti dua malam ini memang tidak ada kegiatan. Tapi yang pasti kalau siang masih ada kegiatan. Pak, kalau misalnya mungkin Bapak ke sana. Mereka tidak ada kegiatan. Boleh saya bilang, mereka sama perintah, Pak. Mereka bisa tahu kapan ada kegiatan yang akan datang. Mungkin bocah, Pak. Kemudian, saya tidak tahu. Mereka tidak tahu, Pak. Iya. Dan saya beritahu. Saya beritahu. Mereka memang di depan mata saya sendiri menawarkan uang sepuluh juta. Sepuluh juta supaya kami tutup mulut sampai kapanpun. Dan itu kita bisa doain suara pernyataan dengan baik. Oke, begini, Bu. Mereka memang punya izin. Sekarang IP strukturnya itu keluar. Struktur seluruhan itu keluar. Berarti mereka memang boleh melakukan pekerjaan struktur sampai selesai finish struktur. Karena mereka punya izin prinsip struktur. Ijin prinsip struktur. Ijin prinsip struktur. Iya. Ini yang saya akan panggil mereka. Supaya harus ada izin dari lingkungan. Kalau bekerja melampaui jam alam. Pindahnya dia, Pak. Mereka dari awal-awal. Mereka menggali itu. Mereka kasih kita kertas di atas matri. Tapi kosong. Tidak ada tanda tangan mereka. Kita diminta tanda tangan. Oh, jangan maaf. Kalau kosong. Ya, betul. Ya, betul. Ini masalah pembelajaran. Penjanjian itu harus tertulis. Apa yang akan dilakukan. Kewajiban menghakimi ke apa-apa. Tapi kalau melalihkan pekerjaan. IP strukturnya. Untuk struktur menyeluruhnya. Mereka miliki. Walaupun ada papan segal masih bisa. Tidak. Kita akan copot papan segal. Setelah IP struktur mereka miliki. Maka akan mendapatkan berita acara pencabotan papan segal. Sekarang belum dicopot. Nanti akan dibikinkan berita acara pencabotan papan segal. Berita acara itu dibuat atas dasar izin struktur menyeluruh yang mereka miliki. Dari berbagai pemantauan yang dilakukan oleh wali. Dari setiap konflik. Yang ada antara pengembang dan warga sempang. Itu hampir semua dimulai dari IP. Dari IP ini kemudian mulai tinggul. Banyak masalah. Sampai kemudian komplen. Atau bisa jelaskan gak? Sebentar dulu. Bisa belakang. Dari pengamatan dan mungkin kajian yang akan kami lakukan. Ini akan ditangkap dari soal itu. Kami mau melihat sampai sejauh mana ini. Kemanfaatan IP itu ya. Bagi upaya-upaya perlindungan, perlindungan ini di Jakarta. Kemudian kita juga akan lihat sejauh mana IP ini. Apakah ada identif antara IP dengan undang-undang nomor 30 tahun 2009 itu. Atau malah merawan substansi undang-undang itu. Kita akan lihat sampai sejauh. Cuma kalau bisa ya. Ini mohon juga dengan Adi Ervan Pawa disini. Yang meminta supaya IP ini kalau bisa disabutlah. Dia akan dilakukan dari banyak peristiwa di lapangan. IP ini jadi membuat masalah kalau menurut pengamatan kami. Saya pikir itu aja semua. Jadi Pak saya yang jelaskan masalah IP. Begini. Kalau pembangunan itulah dilaksanakan dalam pertahanan. Berbeda dengan pembangunan kecil ya. Atau pembangunan remah. Kalau pembangunan besar. IP itu tidak bisa dikeluarkan di tempat. Kenapa? Karena dibangunan itu sekarang bertahap. Bila dari fondasi, struktur menyeluruh. Baru bangunan seluruh. Dan syaratnya IP. Itu juga ada sedasar pergub 19 tahun 2002. Disitu dijelaskan bahwa izin pendahuluan bisa dituarkan. Kalau ambilannya sudah dibahas. Sudah ada kerangka acuan dan sudah disidangkan. Kalau sudah dilakukan itu. Kemudian di dalam kerangka acuan itu jelaskan apa persyaratannya. Memang belum ada rekomendasi andal terakhir. Karena pergubunginya begitu. Atas dasar kerangka acuan dan sudah disidangkan itu. Artinya sudah ada persatuan-persatuan yang harus dipenuhi oleh pengembang. Atas dasar itu IP dikeluarkan. Maka mulai pekerjaan fondasi. IP fondasi. Setelah fondasi dibuat. Fondasi itu harus dites. Ada loading test. Apakah fondasi itu kuat? Menerima uangnya di atasnya. Setelah itu ada hasil loading test. Baru struktur secara keseluruhan diberikan izin. Setelah itu Anda memberikan rekomendasi total. Anda selesai urusan Anda. Atas dasar itu baru bisa mengeluarkan IP. Boleh tanya Pak. Perkaitan dengan KA Amda itu. Yang ditawarkan dari peraturan itu kan. Ada ketelebatan warga pada proses awal. Ini tidak digunung gak oleh itu? Kok bisa lolos? Ini pertanyaan kami. Mara Bukit satu-satu ngomongin. Kenapa terkait IP. Masa ini sudah menjauh sekali persoalannya. Jadi begini Pak Magu. Kenapa IP itu kami olah terkait soal turunan dari di dalam Pergurut 129 tergait izin dari pengguna. Anehnya IP. Walipa yang mendorong soal rakyat 32 dan mengenai soal Anda. Lepas ini juga teman-teman. Baiklah ya sudah tahu mengenai 18 tahun. Nah, IP itu aneh Pak. Seolah-olah bahwa kita percaya diri bahwa pembangunan itu ramah lingkungan. Padahal keputusan Anda itu kan jika dia tidak layak, maka proses pembangunannya dan pembangunan itu tidak diteruskan. Nah, IP itu boleh dia melakukan padahal persyaratan IP itu hanya sebatas berita acara kerangkaan cuan. Belum sampai pada analisis yang menurut mengenai proses pembangunan dan keberadaan di pengguna tersebut. Nah, kan aneh Pak. Artinya gimana pengembang tahu, gimana pengembang tahu bahwa pembangunan itu ramah lingkungan loh. Anggal yang belum jadi, tapi sudah di tiga izin pendahuluan. Yang memang ada beban biaya soal untuk izin pendahuluan di NASB 2B. Ini kan bukan persoalan menambah pendapatan dan lain-lain. Di tanggal itu lebih parah lah. Di tanggal itu lebih parah. Hitung-hitungannya soal izin pendahuluan itu ya cuma hitung-hitungan ruang aja gitu loh. Enggak ada hitung-hitungan analisis lingkungan yang secara detail dan lain-lain. Artinya memang aneh. Loh, kok bisa percaya diri gitu loh bahwa pembangunan dan proses pembangunan itu ramah lingkungan. Sedangkan anggal itu belum ada. Dan Bapak, kita menampingi warga setiap bila sampai bapak. Enggak ada satupun warga yang dilipatkan dalam proses penyusunan keandal. Warga dilipatkan itu mulai dari proses penyusunan keandal. Nah, warga yang dilipatkan dalam setiap proses penyusunan keandal disidangkan berita acara yang mana warga tahu gitu loh. Jadi, saya mau bilang tidak ada semuanya dari dinas Bapak dan di BPRD mengenai soal ini. Jadi kira-kira begitu Pak. Bapak, Pak Wahid jelasin Pak. Bapak, jadi kaitan dengan proses nine residence ini memang sudah terbit kerangka acuan anggal itu di Oktober 2013. Dan sesuai itu mungkin menjadi dasar dalam proses untuk penambitan iji dalam laluan IP Fundasi dan IP Struktur. Proses untuk penyusunan keandal ini sekarang ini mereka juga sudah memasukkan dokumen untuk anggal ini sendiri. Dan kemarin sudah dibahas ya. Hanya memang ada perbaikan yang harus mereka lakukan. Nah, kaitannya dengan konsultasi publik tentunya itu sudah dilakukan Pak. Sebelum kita membahas kerangka acuan anggal itu. Saya kira posisinya seperti itu. Untuk nine residence ya. Kalau nine residence. Pembangunan sudah dilakukan dari bulan Januari dan penggaliannya sudah dilakukan dari sebelumnya Pak. Dan tambahan Pak. Itu Pak. Dan yang waktu yang kami khawatirkan untuk rumah kami yang persis berada di sebelahnya itu adalah efek jangka panjangnya Pak. Itu rumah kami, rumah tempat tinggal dan tempat usaha. Kalau misalnya efek jadi longsel atau segala macam biasanya bisa bertanggung jawab Pak. Sudah saya sedikit menambahkan saja. Setau kali IP juga hanya izin berlentuk fondasi ya Pak. Struktur. Iya. Enggak, IP awalnya. IP awalnya. Tapi, saya anjutkan juga Pak. Meskipun baru sebatas mengataui IP untuk izin berlentuk. Sudah dibawa pada konstruksi Pak. Dan itu tidak ada. Apakah memang dari P2P atau dari pemerintah nggak tahu. Atau gimana. Saya tak mau langsung dengan pihak-pihak itu. Saya melanggar Pak. Dan mau apa. Ngomong sendiri begitu. Kami melanggar. Dan saya boleh beli dendah. Dendanya dendah ada. Saya enggak tahu. Emangnya dendah boleh dendah. Enggak ada. Iya Pak. Saya sampaikan ya. Memang di proyek itu ada bahan-bahan masalah. Apa namanya? Mendahui izin struktur yang dulu. Nanti kelebihan pembangunan itu dia akan mengenai dendah. Keduluh 6 kali dendah retribusi awal. Kalau dia sudah membaik dendah itu, baru boleh dendah. Baru boleh dapat IP struktur. Tapi dendahnya kecil. 6 kali dendah awal. Maksud saya ini Pak. Pertanyaannya bukan struktur yang berubah. Strukturnya. Dia bangun. Lebih besar. Lebih empat. Dendah. Masih enggak dapat dihitung. Pertanyaan tadi itu. Sebenarnya maksudnya itu. Bagaimana Bapak berani mengizinkan. Dengan asumsi. Ini sama pertanyaan Pak Dino tadi. Gitu loh. Bagaimana Anda bisa memberikan januangan. Bahwa proyek ini ramah lingkungan. Sedangkan analisanya saja belum selesai. Lalu kalau ternyata. Tidak ramah lingkungan. Dia pun sayang Dino nih. Mau ngapain. Dia rasanya sudah invest puluhan miliaran. Ruki lagi. Udah jadi. Dia udah feta komplek kita. Podawai begitu banyak. Orang udah beli. Udah jual. Bagaimana? Kita juga akhirnya kan. Dipojokin. Sama kayak mall kan. Kita stop. SRF. Ada sederhana layak fungsi. 8.000 orang Pak yang kerja Pak. Tapi kalau orang itu belum kerja. Kan lain cerita nih. Jadi sekarang betul. Satu pihak kita pengen menyerang. Menerima orang kerja. Betul. Tapi maksudnya juga. Ya kan di atas nama. Menerima orang kerja. Dia menekan kita. Apakah karena saya memberikan sumbangan. 80.000 orang jadi pegawai saya. Saya boleh nginjak-nginjak semua peraturan. Kan nggak juga kan. Kan semua ada-ada. Maksudnya loh nggak. Ini yang mesti kita. Ini pertanyaan yang bagus di depan. Kalau dulu udah salah. Itu yang saya bilang kan. Dalam. Apa. Badan koordinasi namanya. Pernataan. Pernataan. Pernataan ruang daerah. Ruang daerah. BK. PFD. Ini yang baru pengatih TPUT. Nah ini harus kita perbaiki. Berarti selamanya TPUT. Itu salah. Karena yang jadi Panglima. Hanya tata ruang. Kita tambah terus PU. Tambah dengan jelas perhubungan. Nah sekarang harusnya orang mau jadi kota yang bagus. Nggak ada masalah. Belum lagi seorang buang sampah sembarangan nih. Ya orang juga nggak mau tahan buang sampah dong. Anda aja bikin saluran yang nggak beres kok. Anda aja nggak beragian lingkungan. Maksudnya kalau memang seperti ini. Kalau nggak bisa jawab. Di dalam berapa perdana kita nanti. Kalau udah ikut ribat. Lingkungan hidup ini yang jadi Panglima. Untuk lakukan. Jauh dulu pertanyaannya. Pertanyaannya masuk akal tadi gitu loh. Bagaimana Bapak mau. Jika saya bangun nih Pak. Saya belum membuat abdal loh. Belum lagi lingkungan yang saya cerita tadi. Orang kendelum. Saya main urung kayak apartemen saya sepinggir raksasa. Ini jalan. Ini samping rumah. Emang gue pikirin. Bukan tanah saya kok. Saya cuma isi pepenya di sini. Kamu kendelum? Ya. Turusan kamu lah. Nah maksudnya kita harus berani. Itu yang saya lakukan. Seperti kasus tenaga kerja yang pabrik. Ya Bapak tau nggak. Lokasi saya pabrik jalan. Saya nyerah berapa tenaga kerja. Kalau Bapak nggak mau turun ke UMP. Saya bilang kamu tutup aja. Mungkin orang nggak kerja. Yang kerja juga buat orang Jakarta. Kamu bawa orang datang lagi. Dia jauh dari Sumatera. Lu mau pikirin. Gue bilang gitu. Dia mau bikin masalah di sini kan. Nah kan nggak sama. Kayak kita kayak apartemen sama macam ini gitu. Kalau dia bisa merusak lingkungan kita. Tapi nggak usah izin nih. SIPPT itu nggak usah kasih. Nah sekarang untuk kasih seperti apa. Ini kan untuk kelanjur nih. Ini kan izin-izin lama nih. Ini yang banyak sekali izin-izin lama ini. Nah sekarang gimana? Jara atasinya. Masuk akal nggak tuntutan dari kawan-kawan wali. Maksud saya gitu loh. Kalau masuk akal. Kita stop. Suruh mereka berkajian. Dipenuhi dulu baru boleh kerja. Kalau seperti itu kok. Kalau nggak bener. Kalimatnya itu saja loh. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa proyektif ini pasti tidak akan berdapat lingkungan. Orang kajian dulu baru-baru. Kalau bilang tahu pasti. Karena kita bisa perhatikan. Ya nggak usah buat kajian lagi pak. Ngapain bikin anda kalau gitu. Hidup kan udah tahu. Pakai terawak atau pakai apa gitu kan. Gak asumsi aja ya. Gak mungkin ya nggak usah bikin lagi gitu. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama tidak memiliki kepastian. Padahal normal laku sekarang. Terawak aja loh gitu. Lebih cepat kan. Panggil dukun datang. Pak dukun rekomendasi 10 dukun deh. Kalau baru dikuat gitu loh. Tangan tangan yang mau dukun ini aman. Ya udah nggak usah kaji ya. Yang ngomong sama wang. Bukan saya. Pak wangguk yang ngomong sama. Ya maksudnya sangat seperti itu akhir gitu. Maksudnya kalau kesalahan yang dulu sudah kita perbaiki. Bagaimana caranya kita ubah. Jadi Pak Iwan catat itu Pak Iwan. Sekarang kita fokuskan. Nanti dalam bandel yang baru. Kita udah buat NTPOT. Dapak gue keluar baru. Saya mau panglimanya itu adalah lingkungan dulu. Ini pertama. Oke ini selesai ini ya. Pertanyaan saya ini kasus 9 resident semua ini dimana sekarang. Kalau bandel kayak gitu. Sikat ini Pak. Yang kurang ajar. Udah terlaluan ini. Kalau dia mainin kayak gitu. Nanti kawan-kawan batu kita rekam. Kalau dia terbukti dia kerja malam lagi. Nggak usah ampun Pak. Ini kenapa mereka berani kurang ajar. Karena mereka tahu kita itu macam ompong. Sama kayak di subjital semua. Kenapa PKR semua berani. Karena kita mesti minta hakim yang sidang. Kan lucu gitu loh. Saya ngomong polisi. Kasihnya denda biru. Enggak puas belum tuntut ke pengadilan. Kalau enggak mati berapa orang. Sekarang dia direpet api. Karena orang berani. Dia tahu enggak ada pilar. Kita kasih yang lompok supaya jangan masuk dalam. Takut orang mati. Orang mati gue lupa lagi. Cuma kalau kita denda 750 ribu. Yang naik motor. Yang nyebrang sembarangan. Mengek dia. Kalau orang mati dia enggak berasa. Kalau orang saturnanya mati dia enggak berasa. Dia bilang kalau orang betul-betul ada setan mudut ya. Jadi kalau di kereta tuh. Jadi jangan sarain setan mudutnya. Sarain. Bukan setan mudutnya. Sarain. Kalau di kereta lintasan kan. Iya iya iya. Jadi salah kamu ya bilang kok. Nah sama ya kemarin. Istrinya jatuh hamil itu. Iya. Lalu harus. Iya lalu harus. Apa. Di sarain. Tapi polisi mau tangkap saya. Iya. Terus sejak apa ditempelin gede gede. Motor dia anak masuk. Jadi orang kita itu kenapa. Karena gak pernah ada tindakan. Saya bilang sama polisi. Kalau pelanggaran yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Membahayakan. Renda diruannya. 500 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Tapi kalau mereka hakim. Pas yang buka kayak bertaubat sedih-sedih. Ada 50 ribu deh. Baik lagi. Mulai lagi. Hakim sudah mengeluh. Karena terlalu banyak. Yang pekerjaannya. Terlalu banyak ya sudah jangan kasih hakim. Ini. Kayaknya di seluruh dunia semua manusia sama pak. Ujung-ujung itu duit. Nah pengusaha juga sama. Kalau kita berani tegas. Dia salah. Kita sikat dia. Dia takut. Kenapa? Karena duit puluhan miliar gitu loh. Jadi jangan dibalik. Aku udah puluhan miliar nih. Kamu jangan bongkang loh. Ini dasar usaha gimana. Ini bongkang dong. Apa dong. Sekali satu-satu kita gebuk. Nyembeli ketek. Di Jawa pak. Monyet datang terus nih. Dari hutan. Langsung ke kampung. Iya kan. Kalau datang kampung terus. Gimana caranya? Panggap satu. Tetap datang. Panggap dua. Tetap datang nih. Gimana caranya? Panggap satu. Belah dua. Itu. Monyet di belah dua. Digantungin. Di dapur. Di kampung itu. Kagak ada monyet yang berani di dalam lagi pak. Itu jangkanya pak. Itu jangkanya pak. Ini bisa di sembelih satu. Itu lho. Baru bisa. Mungkin sekarang kita bisa selesaikan ini. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana saya panggil? Pasang segel dan memalui. Pak gue gak marah berapa kali. Ada segel orang cuai gitu. Iya. Kayaknya enggak. Ada di bawah. Banyak. Di jangkau tadi banyak kayak gitu. Makanya saya bingung pak. Gila pak. Kalau kita bilang kalau ini. Ada penantang sih pak. Ada penantang. Pak Pak. Silahkan kalau mau rapor ke pemerintah. Oh sorry. Karena di ancung seperti itu pak. Pak Pak. Silahkan mau rapor ke mana. Ke pemerintahan. Ke pemerintahan. Segala macam. Ke gubernur. Ke siapa. Ke presiden kalipun. Ya ampun. Siapa tipe. Ya ampun. Yang berkuasa. Itu proyek. Jadi gini. Aku percaya tuh lah. Karena mereka agak duit bisa dilepon lah. Iya. Itu enggak masalahnya. Dan kebetulan kita nih sebenarnya agak di. Bukan memang ditipu. Jadi yang sering berhadapan sama kita pak. Dia sering mengaku dia orang ripo. Orang dalam. Ternyata dia hanya kepala keamanan. Gitu. Mungkin yang penting pak. Mungkin benar-benar lihat. Bahkan iya pak. Saya curiga. Lepas satu ketemu dengan pak Elodie. Itu dia hanya kepala keamanan ya pak. Enggak. Kemarin saya datang ke situ. Orang riponya. Orang ripo. Saya memang lihat tidak ada pekerjaan. Saya memang ngomong tidak ada pekerjaan. Saya ngomong tidak ada pekerjaan. Tapi yang pasti pak. Dan saya sudah mencapai pak. Baru 2 malam aja pak. Enggak. Biasanya kayak saya serasa tinggal di periuk pak. Bunyi klaksonnya tengah malam itu pak. Bikinkannya. Kemudian dia sering bilang. Kalau misalnya kita mau. Saya berpikir dalam 8 jam pak. Ini efeknya akan besar. Jadi kita berbapak. Jangan kita dikasih kompetensi selama pembangunan. Efek dari pembangunan itu gimana. Bapak sering dengar sendiri. Kan beli yang tiga. Warung buncit. Ujan dikit aja banjir. Kalau macam. Dia sering bilang. Waduh. Kalau pembangunan sudah jadi. Urusan nanti. Terusnya beli yang bilang seperti ini. Karena yang ngomong itu orang tidak mengerti juga. Jadi yang ngomong ibu itu kalau sampah. Dia mengerti apa. Iya. Nah tapi kita perusahaan. Ini gini aja. Kita suratin mereka tegasin. Kalau kita setolak. Kalau dia masih bandel. Sebuah Pak Iwan. Kan sudah ajarin jaraknya. Grup LIPO misalnya. Mengajukan surat izin apapun. Langsung ditolak. Langsung sebutin dosa-dosanya. Dosesnya. Jadi silahkan di PTOS. Langsung dibalas. Jadi permohonan itu langsung kita balas. Sehubungan dengan. Proyek Anda di sini. Yang menyerai aturan. Terus kewajiban Anda. Tentang. Rusun. Maka. Perizinan Anda. Belum bisa kami proses. Sampai kewajiban Anda selesai. Jadi bukan didiamin wak. Jadi semua surat yang masuk itu. Harus dibalas dengan cepat. Dan dijawab seperti itu. Jadi kita perangkat di situ wak. Oke. Satu proyek kamu udah. Udah kan Anda manfaatin yang lama. Kamu kerjain kita. Kita bisa berantem. Tapi merantuan juga. Susah ya pak. Kenapa? Di Indonesia ini agak beda dengan di luar negeri pak. Selasai pelajari pak ya. Ini memang sengaja. Ini mungkin hakim setiap perusahaan itu. Ada duitnya juga gitu. Ini semua yang ngomotinya. Ini ada persoalan. Di luar negeri. Misalnya. Kalau pemerintah orang melandang. Tipe piring. Tipe dada ringan. Itu langsung dikeluarin denda. Atau lihat Anda ketangkap kamera saja. Saya langsung kirim ke rumah Anda. Anda stop. Dalam. Misalnya stop. Tukai 24 jam. Kalau Anda tidak stop. Tukai 24 jam. Maka besok itu. Kali dua. Besok kali tiga. Orang yang merasa salah. Lalu kapan kamu keluar negeri. Kapan kamu keluar ke pengadilan negeri nya. Kapan kamu ke pengadilan negeri nya. Kalau kamu merasa. Tidak salah. Kurang saja kamu denda saya. Gitu. Baru saya ajukan ke pengadilan. Untuk berperkala. Dan biasanya kalau saya kalah. Dua sampai tiga kali lipat. Makanya orang yang merasa sudah salah. Dia tidak pernah ke pengadilan nya. Nah di kita sekarang terbalik. nangkep orang nyebrang jalan saja uang sampah saja harus hakim yang putusin mau denda berapa, mati sehingga hakim kita gak sempat seminggu sekali itu dia teriak-teriak dia tak sabar mesti sejak di lapangan gak ada AC lagi gak mau datang hakim maka itu putusin murah-murah gak ada efek jerak, supaya kita juga malas panggilnya dan jadikan kacauan di Jakarta kita tidak mau membuat bisa gak? bisa kok ini sesuatu yang bisa nah ini sistem ini yang kita kita sadar karena kalau polisi polisi bukan dibawa gubernur gubernur cuma pangkatnya tiga kapolnya dua kan maksudnya gubernur bisa kontrol polisi di Indonesia udah kontrol polisi dibawa polisi sama kayak larunitas disuk nyegat orang kontraflow kayak main kucing-kucingan dicuekin kenapa? lo gak pernah ngilang undang-undang lalu berintas kasih polisi yang ngilang nah itu keseluntan tapi saya kira senjata kita itu jadi bapak harus kesan apa? kalau dia turunin segala macam seker kan itu udah bocor gitu mbak ya mbak cek betul-betul ditindak habisnya nah kita semua tenang buang sekarang tolak aja mbak grup-grup yang ngutar-ngutar tolak aja mbak tapi jangan buat didiamin mbak lho bales kasih tau dosanya ini lho ya jelas kalau mbak gak jalan mbak kalau diminta kita namakan dulu ke BKTB dulu iya jadi kirim santai aja dia kirim surat langsung masuk langsung bales gak usah diamin langsung kasih tau dosa lo tuh ini lho jadi jelas itu yang kita bisa lakukan maka dia bilang ngomong lapor ke polisi lapor aja lo lo bisa lapor ke polisi ya itu masaknya dia udah pinter sekarang dia pelanggarannya sebetulnya jujur aja PEMPUS juga bingung kok sebetulnya sekarang saya masuk penyak kita cegatnya gak boleh kerja dia tak kerja mengingat kita kan kita pidana pak pidana pak bapak lapor kumah pidana ke polisi 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 proses gak? kalau haram bisa tahu lu tahu ya itu itu persoalan kita makanya saya tahu satu-satu kekuatan Pencroft kalau di luar negeri polisi itu dibawa pendal dibawa kemen negeri tidaknya dibawa presiden Indonesia aja pinter dan rancang seperti itu dia pangkat-pangkat kami ini pangkat bohongan pangkat-pangkat kami palsu harusnya itu kan bintang 3 loh gubernur DKI kalau gubernur Kemalanya bintang 2 makanya kapornya hanya bintang 2 pangdam hanya bintang 2 itu pengertiannya itu kita gak bisa satu-satu cara kunci itu terus yang lain itu udah yang nanti bapak cek ya siapa pilih buktinya ya jadi buktinya itu yang malam terus satu lagi apa yang tadi soal kalau malam dimana tuh pak apakah warga serentak kalau misalkan mereka masih kerja lewat dari jam 9 apakah warga serentak kita kalau kasih pak foto kasih nomor handphone pak foto kalau bukti saya sisa yang foto dua foto rekam rekam nanti begini rekam malam ya rekam dong rekam dong ibu Vita sekarang begini kalau mereka akan bekerja malam mereka harus dapat izin warga tentunya harus ada hak dan keuntungan itu kalau mereka tidak bisa minum itu gak boleh kerja malam saya bilang pak dari awal cerita saya jam setengah satu malam saya datang ke poin ya betul sekarang saya pak saya sudah panggil kemarin nanti saya akan panggil ini itu yang green seatnya itu gimana yang jawang itu itu yang dijawab pak maksud saya gimana pertanyaan itu jadi sama pak in the green signature itu sebelum kerangka acuan anda itu diterbitkan mereka sudah sudah dilakukan konsultasi publik sudah ada konsultasi publik sudah sudah dilakukan dan kemudian kerangka acuannya sudah diterbitkan itu juga yang menjadi dasar untuk P2B menerbitkan IP informasi seperti itu dalam pembahasannya dalam pembahasannya tentunya itu ada komisi anda dan pasti ada pembahasannya juga dan pertanyaan tadi sederhana apakah sudah ada kerangka acuan sudah pernah pakai itu sudah bisa diasumsikan ini pasti tidak berdampak lingkungan belum kan belum kan nah kalau belum artinya berarti kita harus buat peraturan tidak boleh ngga bisa terima ke depannya ngga bisa gitu mau ngga mau kan pak kalau kita mau jadi nipang nipang kalau tidak kalau gitu ngapain terusin aku cuma masukin kerangka acuan itu masih setiap itu maksudnya gitu maksudnya di KA itu kan pembahasannya melibatkan warga ini ngga ada iya dan warga suka segini punya ormas-ormas aja yang dijualan kan sering kan dilihat ormas-ormas-ormas ya mama saya juga mau nambahin kemarin terakhir juga saya dapet pick out dari wargi Jakarta Juga yang tidak terlibat di penilai hamdar di situ dalam pembahasan hamdar ditemukan bahwa gedung itu sudah selesai andalnya baru dibahas ini benar kata kawan lucu lucu memang begitu luar biasa lucu yang lucu-lucu dulu itu ya sudah ini udah terlanjur nih bang memang negara kita lucu-lucu pak karena pesan keranjur gitu orang kecil juga yang korup itu bukan orang besar orang kecil juga korup begitu pas ke reformasi sungai-sungai ditujukin ini gimana sih suruh tindak ke rumah susun melamar ham katanya makanya buss aku aja ribut hambur aku rekominan kok gak ribut omiden kamu tempat lebih layak kamu gak mau kok gak ribut jadi sekarang yang prinsik ini okur itu dari melarap sampe omorat ada ini ya DKI nah maksud saya kalau memang argumentasinya masuk akal kita suruh kita suruh bukan bergumnya gak salah dong kita yang gak boleh nampusirkan gitu kan kita selanjutnya satu pihak kita ingin membantu supaya investor secepat mungkin sampai terjadi hambatan ya kita sepakat tapi juga bukan berarti atas nama pembangunan kalau kita boleh injak-injak peraturan itu maksudnya ya itu mesti ditemukan nah sekarang mesti di stop kalau gitu yang di jawab itu stop loh pak sebuah kerjaan bedesi jangan sampai terlanjur jangan sampai terlanjur terlanjur saya udah berapa puluh miliar nih pegawai saya udah berapa nih artinya ketinggian permintaan warga itu penuhi aja dulu kalau udah terpenuhi tapi ini berwarga juga mesti ingat ya kawan-kawan wali saya juga tidak mau warga itu mesti 100% saya jadi warga itu hanya 50% plus 1 karena kebiasaan warga kenapa kita proyek-proyek kita itu terhambat satu bajingan saya di dalam warga itu itu gak sah jadi RT RW lurah presidennya cuma 50% plus 1 kalau cuma ada beberapa kelompok tidak setuju mayoritas setuju itu tinggal kalau 50% plus 1 setuju jadi tinggal pak ini standar kita sahaja kita gak mau terus satu-duanya gak kebagian ya mainkan teriak-triak terus bawa kampung lain demo bawa orang lain datang banyak nih kita jangan apa-apa ya loh berhitung hingga ke warga apalagi setiap saat tangan-tangan mesti minta 100% warga DKI datang artinya warga bukan tidak setuju pak setuju aja pembangunan gedung itu setuju tapi dipenuhi gak maksud saya gitu juga yang dibilang warga juga mesti warga berapa banyak mesti fair juga ya kan ya kan apalagi ketua RT yang mengwakili warga sekarang masalah gak mau terima juga ketua RW yang mengwakili warga gak mau juga karena RT yang bisa disombok kadanya lalu itu warga apalagi warga tidak ada oknum yang bajingan banyak juga investuit banyak juga banyak yang dimumpung ya kan jadi kita mesti yang paham sama seperti kasus pasar jaya kita buat berat-berat 60% plus 1 60% plus 1 70% setuju pun mesti ada 30% yang gak setuju kan kalau 1000 orang 30% pak 300 lho pak kalau kita kan kembali kota 100 saja 50 aja penuh pak padahal ini adalah bagian dari yang 30% dia setuju kalau saya gak terima saya akan terus kalau itu saya akan berah hanya ribut ribut sama saya itu yang saya langsung saya sengaja ngomong ini supaya kita sama-sama tahu yang dimana warga itu berapa saya kesini hanya 50% plus 1 pak 52% pak jadi kalau orang Jakarta pilihnya 7 juta pak hampir 3 juta itu gak pilih saya apakah saya tidak boleh buat keputusan SBI juga sama terus SBI di tengah jalan disurvey gak dapat lagi 63% apakah dia seturut tidak juga kan dia tunggu 5 tahun kan SBI kalau dipilih lagi mungkin dia gak dapat lagi 53% gitu loh jadi dia tidak jalan nah ini kita harus pilih satu sistem ini harus jelas ini harus jelas ini kalau warga yang melahmat warga yang mana kita harus jadi wasit juga saya juga tidak mau pengusaha dipres dari siapapun ini harus jelas maaf ya pak ya kami tidak memas enggak enggak bukan kasus ini ini banyak kasus banyak kasus seperti itu kita temui malah saya di pelarat orang saya ada teman kasus lebih gila lagi RSTM tengah putih dia kirim surat ke saya dia melaporkan ada bangunan menyalai IMB wah saya semangat berita pak bongkar bongkar dia ada ke apa sebelah sebelahnya juga banyak yang melanggar berapa dilaporin yang lain nyetor sama dia yang tidak nyetor itulah dia lapor kepada kita memakai tangan saya terus membongkar maizkan kami ubah rumahnya bagaimana yang dilaporin kami cek kalau kekurangan suratnya kami perbaiki surat izinnya tapi yang sebelah ketemu yang tidak dilaporin mereka kami bongkar kita baca justru yang tidak dilaporin kami bongkar kami sikap jadi yang dilaporin kami perbaiki yang tidak dilaporin kita bongkar karena itu pasti ada restoran logika kalau sebelah semua sama kan karena mau ngajak sebu dari hukum makanya dari tadinya awalnya saya mempikir kalau ini tidak ada tindakan untuk residen suatu saat saya bangun rumah saya juga bisa bandel papir ambil bangun rumah semuanya bangun masanya ibu bangun rumah bangun rumah ibu disikat karena tidak bisa nyetap nah itu masalahnya ya sekarang itu modern saya harus geser jadi saya kira yang soal itu harus kita ubah terus yang soal apa namanya jurnis sepul-terlanjur suruhnya beres sedikit lagi dua kali lagi dari pak misri saya mau geser ada rapat lagi teng-teng agung sudah kita ngomongin banyak itu pak itu jelasin sudah kita B2M pak kasusnya sudah sudah ada rekamannya disini semua makanya yang itu kasus itu gimana pak kan berkongsi ya itu semuanya banyak terlibat pak jadi ada pemerasan juga segala panjang itu terlalu teman-teman di muluran itu di support dari itu pak baik pak saya sama saya kenalkan saya setiap hari kerja dia sejumlah di PNK misional kita saya ingin menyakitkan berikutnya untuk berada di di Pemindor Senayan kami akan membuatkan rawatan bahagia dan lingkungan hidup ini adalah sebagai upaya dari konsidasi dan reaksi terhadap beratang di Pemindor sekarang kami berencana memobilisasi 22.000 masak dari 4 provinsi bandar perayaan di Kaya Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bahkan Cepung, Gunung tapi seharusnya kami bisa dikongsi-kongsi di Istora Senayan jadi kami untuk maksimum nanti seharusnya itu 10.000 ini adalah juga pemberitahuan kepada Bapak-Ibu Jumur untuk kami sampaikan dengan hormat, dan ini adalah perlantian dari event, perlantian dari konsultasi nasional di Jumat-Jumat itu ada yang dari Pemindor wali secara nasional yang akan dihari oleh 28 Direktur Eskutif Dayak-Walkita Dewan Daerah, yang bersumpul dan memahas persoalan keorganisasian selama 5 hari biasanya dan Kepulian Dekata tahun ini dengan Kepulian Rumah dalam perangga kegiatan keorganisasian tersebut hari ini kami sampaikan bentuk juga merupakan bagian dan rupanya dari ikat dan respet kita terhadap tuangan dukungan ke depannya dan kami sangat mengapresiasi ketika Bapak-Ibu Bapak Gubernur mengatakan bahwa ini harus menjadi panggungan ke depan, apa yang bisa kita lakukan bersama, kita akan bisa kita lakukan bersama, tapi kami juga dengan tuan rumah di RKI Jakarta mencoba untuk berdiskusi untuk mengundang Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur nanti pada saat kerajaan. Bapak Wakil Gubernur mengatakan bahwa begini surat, Pak Gubernur untuk diskusi, nanti Pak Gubernur disiposisi, kalau pas yang saya kosong, pasti disiposisi ke saya, kalau pas saya sudah ditugaskan disiposisi yang lain, pasti bilang disiposisi ke deputi. Bapak Wakil Gubernur, hasil diskusi kami itu adalah surat LBC sudah kami buat, tapi saya sampaikan kepada teman-teman di Jakarta, mohon dikitip ke Bapak Wakil Gubernur, saya bilang apakah yang sopan tidak secara berserasi, saya bilang. Saya tidak mengurus, Pak. Kita tidak mengurus, Pak. Kita tidak mengurus, Pak. Saya saja surat saya disiposisi, Pak. Kadang-kadang saya corek saja, Pak. BBM, Pak. Benar, Pak. Kita perintah di sini, BBM, Pak. Surat, justru. Kalau surat, berhari-hari. Kalau BBM, langsung saya lihat dia sudah baca, belum baca. R. Mesti jawab saya, cepat. Ini kalau dikatakan saja, ini? Jumat ini? Oh, Jumat ini tidak bisa. Kalau BBM, ini masalah, kalau sekarang gitu, jatuh orang-orang itu, 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 jatuh orang-orang itu. Kita nih, jatuh orang itu, Pak. Saya itu, coba permisi ke toilet aja, Pak. Waktu saya, Pak. Saya kira di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kita mulai yang baru ya. Namanya Pak Putu. Kasih nomor handphonenya, Pak. Berarti Pak Putu dikejar ke malam-malam. Kita terima kasih. Kita telefon Pak Putu. Tantang telapan. Dengan tetap. Menurut itu, Pak. Menurut-menurutnya, telefon Miss Call. Mati Nenek, Cina Noyanto. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. 大家好. Ada apa-apa,ography? Ken-tang telapan. SiapOL berarti Pak Putu. Emangat Ilan-tein-tein yang perlu,tuhelling THK. mi-Mu-mengat terp cameram. Pernyata. Wang. Moh. Format cualing-tang. Terima kasih.